Ya lantas bagaimana menangkap peluang di tengah pertumbuhannya atau tumbuhnya pasal berkebutuhan asupan sesuai dengan jenis diet yang dijalani. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ciasa Pungka Indonesia, Ibu Rahayu Setiowati. Selamat pagi Ibu Rahayu. Selamat pagi Mbak. Bu Rahayu ini kalau kita lihat memang banyak sekali sekarang masyarakat yang berkebutuhan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Tidak hanya untuk berat tubuh yang ideal saja dia cari tetapi juga untuk kesehatan. Nah ini melihat begitu banyak jenis-jenis diet, kita lihat antara jenis diet mayo yang kemarin sempat happening banget dan juga ada diet mediterania. Kita lihat banyak sekali diet yang muncul lalu bagaimana memetalkan diet-diet mana saja atau catering diet mana saja yang tepat atau yang baik untuk mengarah ke arah bisnis. Ya terima kasih Mbak. Memang benar sekarang tuh berkembangnya gaya hidup, berkembangnya peridikan di Indonesia ini sudah mulai orang melihat makanan yang sehat. Tentunya banyak sekali orang mengacu kepada makanan sehat. Apa tuh makanan sehat? Kan seperti itu. Makanan sehat dengan makanan diet sehat itu beda. Karena seperti sekarang di rumah sakit-rumah sakit itu sudah-sudah ada home care untuk para pengusaha jasa buka Indonesia. Nah ini adalah karena gaya hidup sekarang ini lebih masuk kepada kita, kita memilih makanan yang sehat. Banyak sekali catering-catering kita di Jakarta banyak seperti dokter Penny, itu semua dengan ahli gisi. Memang semua harus ada ahli gisinya. Jadi yang seperti hanya fat saja, hanya sayur saja, hanya buah saja, dan dengan rangkahnya gitu, dengan kelengkapannya itu ada sistemnya Mbak. Tapi kalau Anda melihat terkait dengan peluang dari bisnis catering diet ini, ini seperti apa sih di Indonesia? Oh bagus sekali Mbak, sangat. Sekarang untuk bisnis catering diet ini cukup membooming, karena sampai ke Samarinda kita punya anggota namanya Anjay, itu juga disana sudah ada diet catering. Itu di daerah loh ya Mbak, karena semuanya itu tapi karena istrinya ahli gisi, jadi masuknya juga ke catering diet dan catering umum gitu. Jadi ini kepada para jasa boga, para catering yang lain, diharapkan untuk mempunyai bisnis diet ini. Oh oke, nah Anda mengatakan tadi di awal adalah perlunya ahli gisi, ini kan apakah memang sangat diperlukan atau cuma sebagai menarik perhatian konsumen untuk ikut dalam catering diet ini, atau cuma dalam meriset saja? Oh tidak bisa Mbak, jadi harus kalau kita sudah mengatakan bahwa kita adalah catering diet gitu ya, itu harus punya ahli gisi, tidak bisa. Karena semua harus pakai timbangan dan umpama diet sayuran, apa insidenya daripada sayuran itu ada Mbak. Jadi tidak sembarangan harus hanya tidak punya ahli gisinya, salah. Sangat salah Mbak. Berarti ahli gisi ini memang diperlukan untuk bagi siapa pun saja yang ingin membuka catering diet ya? Tidak hanya untuk mengiming-imingi konsumen saja? Iya, nggak bisa. Nah ini kira-kira kalau selama ini dilihat dari catering diet, apa sih sebenarnya jenis-jenis makanan yang paling banyak diminati? Kalau kemarin sebelumnya kita lihat adalah diet mayo, yang begitu banyak sekali yang banyak menggandungi itu, tapi banyak juga yang akhirnya lari ke, beralih ke tempat yang lain atau ke diet yang lain seperti itu. Ya, sebenarnya gini ya, diet-diet itu tergantung dari penyerapan tubuh masing-masing. Ada orang diet mayo itu ada yang cocok, tapi ada juga tubuh lain tidak menerima gitu. Jadi makanya timbulah diet-diet lain seperti sayuran, hanya fat, hanya buah, itu karena itu Mbak. Karena bagaimana penyerapan pada tubuh manusia sendiri. Oke, berarti dari situlah si para investor atau konsumen dan juga para yang melihat peluang bisnis itu harus melihat juga bagaimana konsumen lagi cenderung kemana nih ya? Tidak hanya dengan sayuran atau buah-buahan saja seperti itu. Oke, baik Bu Rahi kita akan lanjutkan perbincangan ini. Saya Gidapariwara, pemirsa tetaplah bersama kami.